Ya pemirsa, kerupuk keletek merupakan makanan khas masyarakat kota Kuala Tungkal. Selain menjadi makanan sehari-hari, kerupuk keletek juga kerap menjadi oleh-oleh bagi masyarakat luar yang berkunjung ke kota Kuala Tungkal. Berbeda dengan hari biasa, selama Ramadan penjualan kerupuk keletek meningkat. Berkah tersendiri bagi para pengrajin kerupuk keletek yang ada di kota Kuala Tungkal selama Ramadan. Dijual dengan harga relatif murah yang akan menjadi hidangan saat Hari Raya Idul Fitri mendatang. Penjualan kerupuk keletek meningkat dan banjir pesanan. Meningkatnya penjualan kerupuk keletek dibenarkan langsung oleh armiah. Menurutnya, selama Ramadan ini penjualan kerupuk keletek berbanding jauh dari hari biasanya. Ini dikarenakan banjir orderan pesanan kerupuk keletek, baik pesanan dari warga Kuala Tungkal maupun warga dari luar kota Kuala Tungkal seperti dari Jambi dan kabupaten tetangga lainnya. Diakui armiah, jika di tahun ini antusias masyarakat yang membeli kerupuk keletek cukup fantastis. Ditambah tahun ini mudik lebaran diperbolehkan tak hayal keletek menjadi oleh-oleh buah tangan ketika pulang kampung. Penjualan rame lah. Rame? Dibandingkan hari biasa, peningkatan berapa persen, kik? 5 persen ya, sangat 7 persen. Hampir 50 persen lebih juga dapat. Lebih. Naik. Berapa sekarang, kik, kalau bulan mati? 12 ribu. 12 ribu ya. Sebelum kuasa sudah 6 persen. Sudah banyak masanya. Sekarang sudah masanya, sampai berapa puluh ribu kalau bulan Ramadhan ya? 3 ribuan lah. 3 ribuan ya, berapa sudah masanya. Terus-terus ini banyak juga untuk orang dari Jambi juga lah ya. Iya, dari Jambi. Hal senada juga diungkapkan oleh Maria. Penjualan kerupuk kletek selama Ramadhan ini cukup meningkat. Sedangkan untuk harga kerupuk kletek sendiri dijual dari harga 10 ribu hingga 12 ribu per bungkusnya. Apa kak? Ramai pada hari biasa. Ramai ya? Kalau harga berapa kita jual, kak? Tetap 10 ribu. Tetap 10 ribu ya, sudah ada naik ya. Mungkin kalau ini banyak yang mesan juga ya di bulan Ramadhan? Iya. Berapa kalau orang itu mesan, sekali mesan kak untuk kebutuhan lebarannya? Ada 250 bungkus. 250 bungkus ya? Iya. 100 orang luar lah ya. Orang luar ya, banyak ya. Kalau perbasannya kita kan setiap hari lah. Setiap hari ya bikinnya. Kalau hari biasa kan ya. Berarti? Bagi Anda yang sedang berada di kota Kuala Tungkal, tidak ada salahnya untuk mencicipi kerupuk kletek udang khas Kuala Tungkal. Sebab penjual kerupuk kletek dapat dijumpai di sepanjang jalan Kalimantan, kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Selamat musik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.